Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Seluruh keluarga besar Keling Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Apa kabar? Baik Sehat ya? Luar biasa Oke senang sekali saya Abdul Jabar Kembali akan memandu dan menemani Bapak Ibu sekalian Di acara kesayangan kita FB Live Keling Indonesia Official Dan tema kita kali ini adalah What is Heart Immunity? Wah ini agak-agak Inggris-Inggris nih ya Tapi nanti kita akan bahas supaya lebih dalam Kita mengerti tentang apa itu Heart Immunity Dan hari ini saya tidak sendiri nih Saya didampingi oleh sosok beliau yang Ditunggu-tunggu nih Dari Sabang sampai Merauke nih Pembicaraan nasional kita Seorang dokter yang sudah Membagikan banyak ilmunya kepada mitra-mitra kita Dari Sabang sampai Merauke Oke kita sapa kepada beliau Oke dokter Sugi apa kabar? Baik apa kabar Mas Jabar? Alhamdulillah baik Oke dokter Sugi mungkin boleh Sampaikan sedikit kepada teman-teman Yang mungkin kangen sama dokter Sugi nih Silahkan Ya Halo apa kabar para permisa audience Dari Sabang sampai Merauke Ya yang sudah lama Tidak pernah berjumpa dengan saya kembali Nah pada acara kali ini Kita bisa berjumpa kembali ya Dalam sesi acara saya dengan Mas Jabar Kita akan membahas topik yang sangat menarik Yang mungkin saat ini banyak orang belum mengenal atau belum mendengar ya Apa itu heart immunity Ya Nah memang pada masa-masa pandemi COVID-19 ini Kita memang sangat-sangat banyak perubahan ya Sebelum pandemi dan sesudah pandemi ya Banyak perubahan yang telah kita alami Ya dari gaya hidup sampai kebiasaan kita Yang tadinya kita Tidak pakai masker ya Mas Jabar ya Terus tidak pakai face shield seperti kayak begini ya Ya sekarang ya Nah sekarang kita memang harus tampil beda ya Karena kita pada masa new normal ya Nah kita harus ikutin protokol kesehatan COVID-19 Yang telah pemerintah Anjurkan supaya kita mengikutinya Supaya lebih hidup kita lebih baik dan lebih sehat Dan tidak mudah terinfeksi dari COVID-19 pastinya Oke Oke dokter ini kita mengalami pandemi ini Sudah kurang lebih 8 bulan ya Kurang lebih ya Iya Mas Kurang lebih 8 bulan ya Dan tanda-tandanya belum ada Akan berakhir nih pandeminya nih Nah dokter sebagai seorang dokter Praktek juga gimana tuh kondisinya dokter saat ini Apakah lebih susah ketemu orangnya ketemu pasien Banyak protokol atau bagaimana silahkan coba Iya Iya Mas Jabar Saat ini saya sendiri ya Saat ini praktek memang berbeda Sebelum pandemi COVID-19 Dan setelah pandemi COVID-19 Kalau sebelum pandemi COVID-19 Saya biasanya praktek ketemu pasien Langsung tatap muka Dan kita langsung bisa periksa dan cepat ya Tetapi sekarang karena setelah kita memasuki pandemi COVID-19 Ya sebelum pasien ketemu dengan saya Atau periksa dengan saya Dia harus ada pemeriksaan ya Salah satunya harus diukur suhu tubuhnya ya Atau di time Ya apabila suhu tubuhnya di atas 37 Atau dia mengalami demam ya Itu kita harus taruh tempat yang khusus spesial ya Dan pemeriksaannya tidak sembarangan itu ya Dan yang demam pasti kita lakukan rapid test namanya ya Rapid ya berarti harus di rapid dulu ya Untuk screening awal mas Ya takutnya kalau dia memang sudah positif Langsung dilakukan swab Dan dia harus di isolasi atau rawat inap ya Oke Nah itu memang sangat berbeda sekali Tapi kalau memang kasusnya dia tidak demam Nah hanya sakit biasa keluhan Ya dia setelah melewati pemeriksaan itu Dia bisa bertemu dengan saya Nah bertemu dengan saya pun Saya juga harus memakai perlengkapan seperti APD ya APD ini alat pelindung diri ya Karena saya sendiri sebagai dokter ya Dan banyak rekan-rekan saya tenaga medis lainnya ya Untuk menghadapi atau bertemu dengan pasien-pasien Atau merawat pasien Mau tidak mau kita tenaga medis harus memakai APD ya APD ini alat pelindung diri Supaya kita sendiri juga tidak mudah terinfeksi Oleh COVID-19 pastinya Oke Jadi baik berarti ada yang berbeda ya Berbeda sekali Dan memang pakai APD ini tidak nyaman ya mas Tidak nyaman ya Tapi untuk keamanan bersama ya Iya Dan yang paling banyak dikeluhkan pada teman-teman saya ya Rekan dokter Dia pakai APD selalu panas Terus kulitnya ruang-ruang merah ya Jadi memang kita saat ini mengalami sesuatu yang baru ya Orang bilangnya new normal Tapi belakangan ini dokter itu muncul ada satu istilah lagi nih Yang sering muncul di TV, di media cetak, bahkan di media sosial kita ya Muncul yang namanya kata-kata heart immunity Nah ini jadi makin banyak orang ngomong heart immunity, heart immunity Tapi mungkin belum banyak yang paham ya Kalau kata pribahasa itu tak kenal maka tak sayang Nah makanya kita coba akan hari ini kita kenali Apa sih heart immunity itu Mudah-mudahan bisa dokter bisa menjelaskan kepada kita Kita bisa paham sih Wacana yang mau dilakukan sama pemerintah Ya salah satunya dari pemerintah Indonesia Itu adalah heart immunity Nah tapi apa sih dok sebenarnya heart immunity itu Oke ya Jadi sebelum kita masuk heart immunity ya Kita harus lihat dulu ya mas Angka dari orang yang terinfeksi dari COVID-19 ya Kita lihat secara global Secara global ya hampir rangkuman terakhir saya lihat Dari akhir bulan Mei 2020 ya Hampir seluruh dunia ini sudah mencapai angka 5,5 juta Orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ya Belum lagi yang kasus sakitnya Belum lagi yang meninggalnya ya Dan angka di Indonesia sendiri juga cukup lumayan besar ya Hampir 2 jutaan juga ya angkanya yang terinfeksi Kemudian kita untuk mencegah ya Dari terinfeksi COVID-19 ini banyak yang dilakukan Bukan di Indonesia saja ya Bahkan di luar negeri para ilmuwan Para tenaga medis ya Itu mencari ya obatnya untuk COVID-19 Karena COVID-19 ini kan Suatu jenis virus baru mas Dan obatnya kalau virus yang baru Itu belum bisa langsung diberikan obat Tetapi biasanya melalui vaksinasi ya Dan vaksinasi itu nggak bisa langsung ya Karena ada tahapannya gitu Dan herd immunity ini ya Itu artinya kekebalan ya Yang didapatkan secara tidak langsung ya Oleh tubuh kita ya Yang bisa melalui pemberian vaksinasi Atau ya kekebalan yang didapatkan Karena terinfeksi dari virus yang sebelumnya Sehingga tubuh kita membentuk antibody sendiri Jadi artinya orang-orang yang sudah pernah nih mas Kena atau terinfeksi COVID-19 Ya Kemudian dirawat atau diisolasi mandiri Kemudian dia sembuh Ya Nah Dalam arti sembuh ini kan berarti dia sudah melewati masa sakit Ya Nah kalau sembuh ini otomatis tubuh kita akan membentuk namanya antibody Nah antibody ini ibaratnya tentara alami lah Yang ada di dalam tubuh kita yang menjaga Supaya tubuh tidak mudah terinfeksi COVID-19 lagi ya Oke jadi sebenarnya herd immunity itu maksudnya Imunitas yang dipaksakan bukan sih dokter? Kalau bahasa awamnya begitu bener nggak itu ya? Sebenarnya ya Sebenarnya ya tidak sih mas Tidak ya Herd immunity ini adalah bukan imunitas yang dibaksakan Kalau imunitas yang dipaksakan kan booster ya Ya mungkin Ya bukan dipaksakan Jadi untuk meningkatkan lagi ya Kalau dipaksakan berarti kan artinya imunitas yang sudah ada berarti diadakan Ya kalau itu artinya dipaksakan ya Kalau herd immunity bukan Memang herd immunity itu Imunitas yang diharapkan timbul alami Di dalam suatu populasi itu sendiri atau di dalam kelompok itu sendiri Jadi bagaimana dalam suatu populasi ya Yang cukup besar ya Ada suatu jenis virus baru masuk dalam populasi tersebut Ya kan Nah populasi tersebut otomatis kalau sudah terkena virus ya Pasti ada orang yang sakit dan bahkan ada orang yang meninggal Ya Nah herd immunity artinya apabila populasi itu sudah terinfeksi Dan orang yang sudah terinfeksi sembuh Otomatis dia memiliki antibody Nah antibody inilah ya yang bisa membuat populasi tersebut semakin kuat Ya Tetapi syaratnya kan tidak mudah Jadi artinya kalau untuk mendapatkan herd immunity itu Ya dalam suatu populasi paling tidak ya populasi itu 50-70% itu sudah mendapatkan antibody Oke Atau di riset luar negeri di beberapa negara ada yang bilang Satu populasi harus 90% ya terbentuk antibody COVID-19 baru disitu bisa tercapai herd immunity Oke berarti kalau di Indonesia ini 260 juta ya kurang lebih lah 260-70 juta berarti harus 70% Iya Wah Jadi sulit ya Itu bisa dihitung sendiri mungkin gak mas Sulit sih sangat sulit ya Nah sebenarnya memang pemerintah juga menteri ya Menteri Kesehatan dan menteri ini menteri STEC ya Mengharapkan untuk terbentuk herd immunity ya Tetapi herd immunity itu sulit dicapai ya Gitu Oke baik Jadi kita sudah sedikit ya kita kupas ya tentang herd immunity Mungkin masih ada ya agak bingung Tapi kalau mungkin kalau contoh simple Saya anggap mungkin kayak saya pernah kena cacar Artinya saya herd immunity ya untuk cacar berikutnya gitu ya Mungkin kurang lebih gampangnya seperti itu ya Jadi buat bapak-bapak sekalian di rumah Jadi herd immunity seperti itu Kalau kita sudah pernah kena sakit Terutama yang virus ya dokter ya Itu kita mungkin akan memiliki kekebalan terhadap virus yang sama Supaya kita gak sakit lagi Cuma memang penerapannya untuk membuat seluruh warga Indonesia itu sakit Mungkin gak semudah itu ya Mungkin ini makanya ada cara-cara yang lain ya Karena untuk membuat sakit itu kan Harus ada cepat ditanggulangin Karena kalau tidak cepat seperti kasus di Eropa nih mas Ya Eropa dia ingin mendapatkan herd immunity dari satu populasinya Tetapi kenyataannya ya banyak angka kematiannya Yang jatuh korban lebih banyak Angka kematian ya yang jadi fokusnya ya Nah jadi karena belum ada obatnya mas Oh iya betul Kalau mungkin dilakukan pemberian vaksin massal ya Dimana pemberian antibody lebih cepat Perbentuknya antibody dalam tubuh Nah kemungkinan herd immunity bisa terbentuk Tertal tercapai disitu Oke Nah jadi dok Hubungannya sebenarnya kalau dengan herd immunity Dengan penanggulangan covid nih sebenarnya Sebenarnya gimana sih hubungannya Kenapa sih banyak sekali muncul wacana Ini cara ngatasin covid nih dengan herd immunity Dengan herd immunity Padahal dari dokter bilang kan sulit dicapai dan sebagainya Itu gimana sih dok maksudnya Ya mungkin kalau dalam satu populasi yang gak terlalu besar ya Mungkin ya kalau saya rasa di daerah pedesaan ya Dimana yang jumlah penduduknya tidak terlalu besar Mungkin herd immunity bisa tercapai ya Tapi kalau di perkotaan ya penduduknya yang cukup besar Dan tingkat ya perjalanan keluar masuk Dari kota satu ke kota lain cukup besar Nah itu sulit saya rasa Jadi memang sulit ya Kalau kita berharapkan herd immunity itu didapatkan dari alami ya Maksudnya kita terinfeksi ya Makanya mungkin muncul wacana berikutnya Mencapai herd immunity itu dengan vaksin ya dokter ya Yang lagi sekarang lagi dikejar ya Nah mungkin banyak nih audiens di rumah Sudah sering dengar vaksin Mungkin anaknya pernah divaksin juga Tapi mungkin apa sih sebenarnya vaksin itu Nah dok boleh cerita gak nih Vaksin itu apa sih dok sebenarnya Nah oke jadi vaksin itu ada suatu antigen ya Antigen Seperti virus atau bakteri yang dilemahkan Kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita Supaya tubuh kita merespon terbentuk antibody Ya dan antibody itu tujuannya apabila nanti ada infeksi virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita Tubuh kita sudah siap untuk melawan dengan antibody-antibody tersebut Ya tentara-tentara alaminya akan muncul langsung Sehingga kita tiba mudah jatuh sampai sakit Jadi vaksin gitu ya Tapi memang masih banyak ketakutan ya dokter Di luaran sana Vaksin itu nanti bisa bikin sakit gak Nanti malah jadi demam Kan mungkin sering banyaknya vaksin pada anak-anak ya Betul Abis divaksin malah jadi demam gitu Bukannya makin sehat Nah mungkin kenapa tuh dok bisa terjadi hal-hal seperti itu Oke ya Jadi vaksin itu memang ada beberapa efek samping dan keluhan ya Tidak semua vaksin diberikan pada satu orang dengan orang yang lainnya Hasilnya sama ya Pasti berbeda Karena tiap tubuh orang ya itu berbeda Ya bahkan dari usia sampai orang tua ya Dewasa dan anak-anak itu berbeda juga Dari dosis, efek samping, gejala, keluhan juga berbeda Memang tadi Mas Jabar sebutkan salah satu dari efek samping atau gejala yang ditimbulkan dari pemberian vaksin Yaitu demam ya Memang bisa ya Jadi orang yang sudah divaksin kemudian langsung muncul demam panas ya Bisa aja muncul ya Memang karena memang tubuh mengadakan reaksi pembentukan antibody yang tadinya kurang Jadi akan bertambah ya Nah gitu Tapi sebaiknya demam itu juga harus dievaluasi Jangan sampai demamnya berkelanjutan Kalau berkelanjutan ya memang harus ditangani Nah makanya seperti saat ini mungkin vaksin COVID-19 lagi dicari ya Lagi diteliti terus ya Mas ya Mungkin ada juga pertanyaan nih saya sering denger ya mungkin di media sosial Vaksin itu kan buat anak-anak ya biasanya ya buat bayi, balita Kan jarangnya kita denger vaksin pada orang dewasa gitu ya dok ya Mungkin ada juga Tapi mungkin orang lebih sering denger ya ya DPT ya polio itu kan pada anak-anak ya Nah kalau kita sudah dewasa gini vaksin itu masih tetap bisa bekerja atau bagaimana ya dokter ya? Ya kalau usia dewasa gini vaksin ya tetap masih bekerja Salah satunya kalau Mas pernah denger vaksin influenza Oke Nah itu jenis usia sampai dari anak-anak dewasa orang tua pun tetap di vaksin influenza Karena paling enggak setahun kita bisa terkena influenza kan ya Maling enggak sekali dua kali kan Tapi dengan pemberian vaksin itu makin lebih jarang Nah kalau enggak bisa mungkin lebih dari lima kali kalau enggak di vaksin ya Nah itu juga pertanyaan tuh dok kan logikanya kalau kita pernah kena influenza Otomatis kan tubuh kita nih sudah mengenal ya Tapi kok kita bisa sering banget kena influenza lah Mungkin saya ataupun rekan-rekan sekalian Besoknya flu Minggu depan, bulan depan kok flu lagi gitu Padahal kalau kita pelajari tadi dokter sampaikan Imun kita kan akan mengenali nih Nah mungkin banyak juga nih peserta di rumah nih Aduh kok saya flunya muncul mulu ya Di luar mungkin dia alergi dan sebagainya dok ya Tapi kalau karena infeksi itu kenapa dok ya bisa terjadi begitu Oke ya Jadi flu memang sering muncul ya Nah jenis tipe-tipe flu itu juga banyak mas ya Oke Jadi seperti ada flu jenis tipe A, tipe B ya Bahkan tipe-tipe lainnya itu banyak Dan flu itu banyak ada yang dari bakteri Belum lagi ada yang dari virus Nah itulah yang membedakan ya Mungkin pemberian vaksin memang tidak spesifik ya Kurang banget ya Tapi dia hanya secara umum aja vaksin itu Makanya orang yang divaksin juga tidak jaminan Pasti orangnya pasti aman Tidak pernah flu lagi bisa Ya Baik Nah makanya itu COVID-19 ini Ya kenapa di tiap negara kok timbul kluster-kluster baru Mungkin mas dengar ya Iya gelombang kedua Nah ya Ada gelombang satu ada gelombang dua Bahkan kluster Eropa sama kluster kita timur Asia beda gitu Ya kan Bahkan di kota-kota lain pun ada kluster baru Surabaya, Bandung, kluster baru lagi Jadi jenis virusnya berbeda dok? Mungkin bisa jadi ya Nah tadi kayak yang jenis tipe A, tipe B ya Mungkin sama secara umum golongannya Tapi mungkin dia ada mutasi dikit Mutasi berubah dikit-dikit gitu Jadi saya nangkep dari dokter Berarti kita jangan terlalu bergantung Kalau kita sudah divaksin Wah kita bebas nih dari COVID ya Bukan seperti itu ya dok ya Enggak Tapi juga harus kembali lagi Selain divaksin Daya tahan tubuhnya harus bagus ya Iya Gini dok ya Itu hubungannya gimana dong nih Dalam menghadapi heart immunity Daya tahan tubuh yang bagus itu Hubungannya apa sih sebenarnya Iya jadi tadi vaksin itu kan untuk menimbulkan antibody dalam tubuh Ya dan terbentuknya antibody itu sendiri Dia butuh ya untuk bahan baku Bahan baku seperti suplemen, vitamin, mineral Yang atau makanan yang kita makan sehari-hari Ya karboidrat, protein, dan lemak itu Yang membantu untuk pembentukan antibody itu sendiri Ya bahan bakunya Makanya kita butuh asupan atau makanan yang sehat Supaya antibody yang terbentuk pun Lebih bagus, kokoh ya Gitu Oke nah jadi Ternyata daya tahan tubuh itu penting nih Jadi kan kita Mau gak mau Sebentar ataupun akan Butuh waktu yang lama Kita akan mendapatkan vaksin ya dokter ya Dan itu akan diberikan mungkin kepada seluruh warga di dunia ini Iya Dan tapi kita memang harus ingat Tidak hanya vaksin Tapi dalam tadi ingat dokter bilang saat kita diberikan vaksin Daya tahan tubuh kita itu harus bagus gitu ya Nah mungkin pertanyaan yang muncul adalah dok Bagaimana dokter Cara supaya daya tahan tubuh kita ini bagus nih Apa-apa aja sih harus dilakukan nih Supaya kita siap nih menghadapi heart immunity Menghadapi pemberian vaksin ini Oke ya Jadi bagaimana untuk mencara meningkatkan Antibody atau imunitas tubuh kita sendiri Selain dari pemberian vaksin ya Oke Jadi kita harus perlu asupan ya Seperti makanan Perbanyak sayur dan buah mas Sayur dan buah ya Karena memang di dalam sayuran dan buah-buah ini Banyak sekali vitamin, mineral Yang tubuh kita belum tentu bisa memproduksi Sebanyak itu Mineral pun tubuh kita juga tidak bisa memproduksi Kita butuh mineral dari luar Kalau vitamin juga kita membutuhkan masih asupan dari luar juga Makanya itu sayuran dan buahan Buahan itu adalah makanan yang cukup paling baik bagi tubuh kita Kemudian ya jangan lupa Kita harus berolahraga juga ya mas Karena kan selama pandemi covid Stay at home tau sendiri mas Berat badan naik gak mas? Naik nih pusing Nah makanya itu Banyak yang mengeluh stay at home Bukannya langsing tapi langsung ya mas Nah ini nih berbahaya nih Bukannya sehat makin sakit ya Harus sehat nih Harus olahraga lagi nih Olahraga lah ya Paling gak seminggu 3-4 kali ya Selama 30 menit sampai 1 jam ya Untuk membakar apa? Kalori ya, lemak semua Dan metabolisme tubuh kita supaya lancar ya Otomatis antibody akan terbentuk lebih baik lagi gitu Olahraga itu Belum lagi kita juga harus Menjaga kualitas tidur kita Ya jangan karena stay at home Kita sekarang banyak apa? Banyak nih yang online Banyak yang online bergadang dokter nih Nah bergadang sampai pagi Belum lagi Whatsapp game online Nah itu Selain membuat mata capek Otak capek Tupu juga capek semuanya Imun juga turun ya Imun tubun ya Makanya kualitas tidur Paling tidak 8-10 jam Dalam 1 hari kita harus ada waktunya Untuk tidur ya Kemudian Jangan lupa juga Setelah tidur Bangun pagi Kita jemur matahari Nah ini Ini banyak yang nanya dok Bener gak sih Kalau kita berjemur di pagi hari itu Itu Bisa menangkal covid gitu Itu gimana tuh dokter Coba mungkin bisa jelasin Nah oke Kalau menangkal di jemur di matahari Apakah bisa menangkal covid Sebenarnya Matahari ya Memang dia Membunuh covid Ya Karena kan Covid itu tidak bisa hidup di udara bebas Dia harus perlu inang Ya Nah Dia juga tidak bisa hidup Di suhu di atas 56 derajat celsius Sama 30 menit Makanya kalau Jemur matahari ya Lebih dari 30 menit ya Kemungkinan Ya Virus-virus yang menempel Ya bukan di dalam tubuh ya Yang menempel di luar aja Baju atau apa ya Mungkin bisa menih Udah mati Tapi yang di dalam darah ini Yang sulit kadang Ya Jadi Tidak bisa jadi patokan juga Tapi paling tidak Membantu matahari itu Ya Karena dengan matahari Kayak misalkan mas Pembentukan vitamin D Di dalam tubuh kita Lebih bagus Dan vitamin D ini Sangat perlu Penting untuk tubuh kita Salah satunya Membantu pembentukan di bodi juga Oke Nah makanya pentingnya Vitamin D dari matahari Jadi matahari hubungannya Dengan vitamin D nya Ya ternyata ya Ya kan orang sering bilang ya Tadi mungkin dokter sudah sampaikan Kalau kita berjemur Wah virusnya mati semua nih Mungkin maksudnya Virus yang di luar ya Tapi kalau hubungannya Dengan tubuh kita Itu lebih ke Adalah tentang Vitamin D ya dokter ya Oke dokter ini seru banget Tapi mungkin sebelum dokter lanjutin lagi Ini udah ada pesan-pesan nih Dari Dari teman-teman ya Dari Keling ya Bahwa hari ini kita punya promo yang sangat luar biasa ya Promo yang memang khusus hanya hari ini Manfaatkan promonya Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat mudah Dengan membeli dua paket stronger stamina Ya dua ya Harus dua ya Jadi kalau beli dua paket Boleh transaksinya satu-satu digabungin Boleh Satu Nanti berapa menit lagi Satu lagi boleh Yang penting Dua paket stronger stamina Atau Nah jadi bukan done nih ya Atau Satu paket daily booster Ya itu ya Boleh satu aja nih Daily booster nih satu aja tuh Daily booster itu yang propolis sama kayak honey Tuh-tuh mati-mati kita akan jelaskan produknya Kemudian terakhir Atau Satu paket stamina booster Stamina booster itu ada Susu skim Ada biogreen Ada cat red juice Itu akan mendapatkan Ini luar biasa Ini gak main-main hadiahnya ya Satu box Ayu Verda Isi 60 kapsul Ini gak pernah ada nih Jadi baru kali ini kita kasih hadiah saat luar biasa Mudah bermanfaat Yang sudah belanja Jangan lupa kirimkan Bukti transaksinya Ideknya Ke FB Keling Indonesia Official Kita tunggu sampai jam 3 sore Dan belanjanya harus di website kita ya Yaitu apa? Di www.kinet.co.id Jangan lupa Setelah transaksi Kirimkan bukti pembelanjaannya Ditunggu sampai jam 3 sore Oke gitu dokter Jadi Keling ini kasih promo luar biasa Buat para audiens kita Yang setia sekali Menonton acara FB Live Keling Indonesia Official Ya mungkin bisa diulang belanjanya Dimana mas? Belanjanya di Jangan lupa ya Jadi belanjanya jangan di stokis ya Di stokis gak bisa Mas ada produk promosi ini Dia belanjanya Karena ini ke stokis semuanya Kalau stokis tetap dapet harga yang spesial Nah itu ya mas Jangan sampai salah belanjanya dimana Betul Tapi kalau belanjanya di kinet Selain dapet harga spesial Dapet juga hadiah tadi apa? Produk Ayuferda isi 60 kapsul Wah luar biasa ya Dan hanya di hari ini Jadi manfaatkan kesempatan kali ini Karena kesempatan tidak datang 2 kali Oke dokter Kita kembali lagi nih Tadi sudah sampai yang berjemur Iya Nah ada juga pertanyaan Kalau berjemurnya kelamaan Bagus gak dokter? Oke Sama jamnya jam berapa sih yang bagus? Oke ya Jadi kalau berjemur kelamaan ya Sebenarnya ke kulit kurang bagus ya Mbak Karena tau sendiri Matahari kan Dia menginarik Ini juga Memantulkan UVA dan UVB Artinya ultraviolet A Ultraviolet B Dan kalau paparan ke kulit kita UVA-UVB terlalu lama Itu gak bagus buat kulit Oke Ya selain menghitamkan Atau membuat kulit kita gosong Dia juga bisa memicu kanker kulit Jadi Untuk kemudian hari Berapa lama tuh dok? Oke Jadi kalau idealnya Jemur matahari Cukup 30 sampai 60 menit Oke Boleh Ya Gak usah terlalu lama-lama Tapi kalau misalkan Anda 15 menit berasa sudah Pusing atau apa Udah Berhenti aja Ya karena ada beberapa Orang tidak Kuat terlalu panas Ya Paling dia hanya 10 menit 15 menit Yaudah oke gak masalah Jadi jangan dipaksain ya Jangan dipaksain ya Yang penting kena matahari Dan jam-jam berapa Sebaiknya Di bawah jam 10 Itu lebih bagus Ya Kalau Sore hari Biasanya Ya Di atas jam 3-4an lah ya Nah gitu masih oke Akan gak di jam 4 lah Lebih bagus Nah itu juga ada yang sering tanya dok Emang kalau di atas jam 10 Kenapa Ada apa sih gitu Kenapa gak boleh berjemur gitu dok Oke Bukannya gak boleh berjemur mas Biasanya kan kalau Semangat di atas jam 10 ke atas Dia makin Panas kan Dan terik matahari Kalau apalagi tepat jam 12 Tau sendiri Ya Mataharinya langsung Di atas kepala kita Oke Ya Nah itu Panasnya UVA-UVB-nya Makin kuat Ya Di situ Oke Jadi maksimal jam 10 ya dok ya Dan mungkin dari jam 7 Jam 8 tuh boleh ya Iya Sampai jam 10 Oke ya Ini Babu sekalian di rumah Jangan lupa ya Jadi berjemur itu penting Tapi ingat Waktunya Jangan sampai lebih dari jam 10 pagi Kemudian Jangan memaksakan diri Mungkin kalau sering lihat di internet Harus 30 menit Harus 60 menit Tapi dokter Sugiatu sudah sampaikan Sesuai kemampuan saja Misalnya 15 menit sudah gak kuat ya Silahkan 15 menit sudah cukup ya Karena Kan banyak cara Meningkatkan imunitas ya Tadi ada istirahat Olahraga dan sebagainya Dok ada apa lagi dok Untuk meningkatkan imunitas nih Satu lagi Yaitu kelola stres mas Kelola stres Nah Jangan sampai kita Ya Punya masalah Tapi tidak ada solusinya Nah ini Ya Namanya stres ya Oke Stres ini Kalau terus-terusan Ya Orang Akan terjadi depresi Oke Nah Kalau sudah orang masuk Dalam depresi Itu hati-hati Dia bisa Menjadi gila mas Gila lagi Ya kalau menjadi gila Nanti Masuk rumah sakit jiwa lagi Oke Jadi stres harus dikelola ya Iya Stres Jadi stres kalau bisa Tingkat kadar stres itu Diturunkan ya Jangan sampai Stres Ya ditumpuk-tumpuk Nah itu nanti akan menjadi bom Oke Berarti stresnya harus dikelola ya Nah Oke Terus apa lagi dok Ada lagi gak dok Nah untuk mengelola stres itu sendiri ya Nah dia harus Cari solusinya Apa sih solusinya Yaitu lakukan satu hal Yaitu Refreshing mas Oke Ya Refreshing Artinya apa Refreshing ya Kalau mas punya Handphone Punya laptop Pernah gak mengalami error Atau ngeheng Hang gitu ya Nah otomatis mas harus Restart ulang kan Oke Supaya handphone mas Atau laptopnya Bisa berjalan normal kembali Oke Ya sama halnya ya Tubuh kita juga mas Kalau kita lagi banyak masalah ya Kita harus restart ulang Ya refresh ulang Otak pikiran kita Supaya kita Bisa berpikir lebih baik Beraktifitas lebih baik Hidup lebih sehat ya Gitu Caranya bagaimana ya Itu mudah sekali ya Lakukan hal-hal positif ya Oke Seperti kalau kita punya hobi Suka berenang ya Berenang ya Bukan berenang Kalau kita punya hobi Suka bernyanyi Ya oke karaoke aja Siap siap Oke jadi stres ya Stres harus dikatakan ya Apa yang penting Stres harus dikelola aja Apa lagi dok Supaya imun kita ini Tetap bagus nih Oke Ya Jangan lupa ya Yang terakhir ya itu Konsumsi asupan Seperti suplemen Yang bagus ya Suplemen-suplemen ini Anda harus Pilih yang tepat Ya pada masa pandemi COVID-19 ini Apa sih suplemen Yang bisa meningkatkan Imunitas kita Ya supaya kita Tidak mudah terinfeksi Dari COVID-19 Oke Jadi Kita sudah bahas ya Ada 6 item ya Tapi memang Semuanya kebanyakan aktivitas Ya Paling yang konsumsi itu Kayak sayur buah Ataupun suplemen Tapi mungkin banyak orang nih Yang masih agak susah gitu Kadang untuk Makan sayur Mungkin dia gak suka Mungkin dia males ngolahnya Ataupun makan buah Mungkin mahal Dia bilang kan ya Sebenarnya buah itu Gak murah-murah amat kan dok ya Mungkinnya kalau kita beli buah Setiap hari lumayan juga Tergantung musimnya ya Nah kan buah itu ada musimnya Iya Jadi Kalau pas musimnya banyak Murah Tapi kalau musimnya Ya sedikit Jarang Agak mahal Jadi Jadi bajak masih orang yang Gak bisa memenuhi nutrisinya Sayurnya kurang Buahnya kurang Otomatis Kita arahkan ke suplemen ya Untuk melengkapi Nutrisi yang kurang Nah Dari dokter nih Apa aja sih sebenarnya Suplemen yang disarankan Untuk para audiens kita Yang ada di rumah Untuk menghadapi Heart immunity ini nih Karena tadi ingat Heart immunity itu Kita akan diberikan Infeksi ya Baik mau vaksin Maupun infeksi secara alami Nah Imunitas yang bagus Akan mencegah kita Supaya tidak memburuk Kondisinya dok ya Mungkin kalaupun terinfeksi Tapi kalau ada tahan tubuhnya Bagus Otomatis Mungkin OTG bilangnya gitu ya Orang tanpa gejala Tidak ada gejala dan sebagainya Nah Disinilah penting kita menjaga Daya tahan tubuh kita Nah dokter Sugi saya mau tanya nih Apa aja sih yang dokter sarankan gitu ya Untuk para audiens kita di rumah Untuk mempersiapkan dirinya Ya Oke Jadi mas Memang kita butuh suplemen ya Yang saya bilang tadi ya Jangan Suplemen Banyak Pilih ini Pilih itu Dengar sana Dengar sini Ambil sana Ambil sini ya Tapi benar Cari benar-benar suplemen Yang dibutuhkan oleh tubuh kita Ya Kalau terlalu banyak suplemen pun juga Tidak efektif tubuh kita ya Yang efektif adalah secukupnya Suplemen Supaya bisa membantu tubuh kita Supaya stamina ya Daya tahan tubuh Supaya tetap terjaga lebih baik Ya Salah satunya ya mas Mungkin kalau pernah dengar Madu Madu ya benar Oke ya Ini teman-teman yang di rumah sakit juga Banyakan tuh konsumsi madu tuh dok Iya Setiap hari tuh Iya Yang kena covid ya Kena covid maupun nakesnya gitu ya Tenaga kesehatannya kebanyakan mereka Kalau ibu sekalian lihat ke rumah sakit Rata-rata mereka mengkonsumsi madu tuh Itu emang kenapa tuh dok Itu hubungannya apa sih sebenarnya Iya Kan kita kan tahu Madu itu kan dari Lebah Ya Nah Madu memang sudah dipercaya ya Dari zaman dulu ya sampai sekarang Bisa mengobati penyakit juga ya secara alami ya Karena kenapa sih di dalam madu itu Banyak mengandung bioflavonoid ya Seperti apa Bisa untuk menangkal ya Atau menghambat untuk antivirus dan antibakteri Bahkan anti jamur ya Dan anti parasit juga Ya selain itu madu juga Banyak dipercaya vitamin dan internal juga ya Dan disitu juga ada Apa Untuk energi Ya Jadi kalau orang yang lagi lemes Ya kurang air tenaga Dengan minum madu Dia sudah seger kembali Seger ya Otomatis daya tahan tubuh Antibut ini juga lebih fit Gitu Jadi madu penting banget nih ya Makanya wajar sih Makanya saya bilang kok Orang pasti madu mulu Oke lagi pandemi nih Konsumsi madu Siapin madu Nah Kalau dokter nih Saranin madu kan banyak nih dok nih Yang mana sih dok yang disarankan gitu Untuk kita konsumsi Oke Ya Kebetulan Saya ada madu Kihani 5 in 1 Oh oke Kihani 5 in 1 ya Kihani 5 in 1 ini cukup bagus ya Karena kandungannya cukup lengkap ya Selain ada madu murni ya Kemudian ada royal jelly ya Kemudian ekstrak buah anggur Ekstrak buah delima Dan ekstrak buah kurma Ekstrak buah anggur ya Iya Saya kayaknya gak pernah denger tuh ya Ada buah anggur delima dalam madu ya Jadi ini agak beda nih dok ya Madunya nih Iya betul Makanya ini sesuatu yang cukup bagus ya Dan unik Dan tidak ada di luar sana ya Nah karena memang diambil ekstrak-ekstrak yang cukup bagus Di dalam kehani 5 in 1 ini Dimana bisa membantu ya Untuk menjaga stamina dan tubuh kita Supaya lebih baik gitu Oke jadi kalau madu pilihnya kayak honey 5 in 1 ya dok ya Oke dok sebelum lanjut nih Tadi saya dapat bisikan-bisikan nih Jadi buat audience nih yang ada di rumah Tadi jangan lupa ya Tadi kan sayang mulu yang nanya nih sama dokter nih Kalau di rumah pada pengen nanya juga Silahkan kirimkan pertanyaannya di kolom chat FB Keling Indonesia Official Kasih pertanyaan yang lucu-lucu boleh Yang menarik boleh Karena nanti kita akan memilih Beberapa orang Untuk mendapatkan hadiah bagi penanya terbaik Jadi silahkan ramaikan chat kita Kasih pertanyaan-pertanyaan mungkin Pak kalau propolis Buat anak-anak boleh nggak Buat ibu hamil Ataupun kalau madu tadi Boleh nggak dicampur sama teh sama makanan Boleh nggak Kasih pertanyaan yang banyak Kita akan tunggu pertanyaan Anda Nanti akan saya langsung tanyakan kepada narasumber kita Dokter Sogiardo Oke dok nanti kita akan ada banyak pertanyaan nih Dari audience kita ya Mungkin di rumah pada udah gatel Aduh pengen nanya nih Karena udah lama nggak ketemu dokter nih Biasanya kan langsung nanya Kalau di daerah ya Tapi sekarang mungkin via acara ini bisa bertanya sama dokter langsung ya Oke dok Jadi tadi itu madu Nah selain madu apa lagi nih dok nih Untuk mempersiapkan menghadapi heart immunity nih Kita harus minum apa lagi nih Nah yang satu lagi yaitu susu mas Susu oke Ini sangat penting sekali susu ya Susu apa nih Nah karena mas tau nggak Dari sejak bayi saja Bayi lahir Minumnya apa Minumnya susu Oh asi ya Susu ya Asi dulu mas Asi ya Asi itu apa Air susu ibu Oh iya Betul kan Iya betul Setelah itu nanti anak beranjak remaja Dewasa Ya sampai jadi tua Minum apa tuh Minum apa juga Susu Nggak asih lagi ya Nggak asih ya Susu ya Bahkan ya kalau kita sudah nanti sudah usia di atas 60 tahun atau lanjut usia ya Itu makanan ya pelengkap yang sangat cukup baik dan sempurna yaitu kembali lagi ke susu Susu Oke bagus sekali Jadi anak-anak minum susu nanti kalau kita sudah tua wajib minum susu lagi Susu ya Jadi dari kecil minum susu Kalau sudah lansi ya Minum susu lagi Iya betul Kenapa dok emang susu ini apa sih kaya nutrisi kah atau Apa nih Kenapa sih emang kita sering mendengarkan dulu Bahkan dulu 4 sehat 5 sempurnanya itu minum susu ya Kalau sekarang mungkin diganti keseimbangan nutrisi Susu ini kenapa dok ini penting Jadi susu ini adalah makanan pelengkap sebetulnya Makanan pelengkap Dimana nutrisi yang tidak kita dapatkan di luaran sana Kita bisa dapatkan makanan pelengkap ini dari susu Susu ya Kalau mas beli susu ya Lihat komposisinya Banyak gak? Di belakangnya itu ya Wah bererot ya panjang tuh Paling gak bisa lebih dari 20 ya komposisinya ya Nah disitu bisa lihat mas ya Komposisi-komposisi sebanyak itu sangat penting dibutuhkan tubuh kita Walaupun dalam kecil tapi kita konsisten Nah itu penting untuk apa sih deh untuk sel di dalam tubuh kita Yaitu pergenerasi perbaikan sel itu dibutuhkan dari susu itu tadi Oke jadi susu penting banget ya dok ya Karena nutrisinya banyak Vitaminnya banyak Tapi dok di luaran susu banyak banget nih Iya betul Dari merek A, B, C sampai X, Y, Z gitu ya Iya betul Nah ada dari susu yang sapi kah, kambing kah dan sebagainya Nah mungkin audiens kita di rumah bertanya-tanya nih Susu yang mana yang harus saya konsumsi gitu Nah kalau dari dokter sarankannya susu yang mana nih Oke jadi kalau susu yang saya sarankan yaitu Kesi susu kolustrum ya Namanya aja kolustrum Kolustrum kayaknya pernah denger tapi agak bingung apa tuh dok Ya kolustrum itu yaitu Air susu yang dari sapi ya mas ya Dimana sapi ini habis melahirkan Ya 6 jam ya Pas melahirkan itu Air susunya langsung diambil atau diperas Oke Nah dimana selama 6 jam ini air susunya disebut kolustrum Karena kandungannya sangat bagus di situ Itu mirip sama kayak asih gitu dok? Iya betul Jadi kalau ibu baru melahirkan ya Biasanya dokter kandungan atau dokter anak ya Dia mewajibkan untuk ibu melakukan IMD Artinya inisiasi menyusui dini Oke oh iya Kenapa? Supaya reflect dari si bayi itu mudah menghisap air susu ibu Reflect dari ibu sendiri ada sikis ibu sendiri ingin menyusui pada anak Jadi supaya aliran air susunya lancar Kemudian air susu awal yang keluar itu adalah air susu yang sangat bagus Kualitasnya ya karena komposisi proteinnya Asam amino esensial-esensial Sangat banyak di awal itu Jadi di itu ya asih ya Tapi kan kita mungkin gak bisa minta sama ibu kita lagi ya Jadinya ke sapi ya dok ya Tapi ada yang sering banyak tanya mungkin audits juga sering tanya Emang kita boleh minum susu sapi mirip kah atau gimana tuh dok? Boleh aja dong Susu memang yang terbaik adalah susu sapi Sudah diteliti di seluruh dunia Susu sapi adalah yang komposisi yang cukup lengkap dan cukup aman bagi manusia Dan memang membantu untuk sel-sel regenerasi tubuh kita Supaya kita tetap lebih sehat Terjaga daya tahan tubuh dan stamina kita juga Jadi susu sapi ya Ataupun kedua susu kambingnya juga cukup bagus ya dok ya Kembali lagi ke dokternya bilang Kese susu skim kolostrum Nah ini apa nih dok yang bikin dia beda dibandingkan Susu-susu yang ada di luar nih Kenapa dokter sarankannya ini? Ya tadi di kese susu skim ya Tadi saya katakan ada kolostrum ya Ini pentingnya kolostrum ya Tadi kandungan proteinnya yang sangat esensial dalam susu ini Kemudian yang kedua Dia juga mengandung omega-3 Oh ada omega-3 ya oke Makanya omega-3 ini juga bagus kan Selain untuk tubuh, pembuluh darah, aliran darah Dia menjaga jantung kita supaya tetap lebih sehat ya Oke ini jadi mungkin saya audiens nih mungkin masih banyak yang Mungkin kaget ataupun baru denger ya ternyata Kese susu skim kolostrum itu ada omega-3 nya ternyata Orang berpikir cuma buat susu aja Ternyata omega-3 dan manfaatnya luar biasa dok ya Iya betul Oke Dan dia susu ini sudah dibentuk yaitu skim ya Bentuk skim Artinya apa? Gak banyak lemak ya mas ya Jadi rendah sekali lemaknya Jadi tidak membuat gemuk Jadi kalau yang lagi mau diet-diet cocok nih dok ya Cocok Makanya kan kadang orang yang takut minum susu Dia persepsinya apa? Tinggi lemak gitu ya Enggak gampang gemuk Oh gampang gemuk malah Karena kenapa? Dia salah pilih susu Karena susunya full cream Beda ya Full suhu full cream dan skim ini berbeda Ya full cream itu penuh dengan lemak Kalau skim ini adalah rendah sangat lemak Jadi susu yang dokter tawarkan itu skim ya Jadi aman ya Apalagi dok mungkin yang bikin dia beda gitu dibandingkan produk yang lain Ya Jadi susu kolostrum ini tadi yang saya bilang ya Dia sangat bagus untuk memproduksi ya Antibody-antibody ya Seperti immunoglobulin ya Karena susu ini cepat sekali untuk meningkatkan immunoglobulin G khususnya dalam tubuh kita Sebagai tentara alami Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Supaya tubuh kita banyak antibody-antibody yang siap untuk melawan infeksi dari luar Ya Suatu satunya infeksi virus COVID-19 ya Kemudian keunggulan yang lainnya ya Tadi saya bilang cukup lengkap ya komposisinya Kemudian rasanya kalau saya coba juga enak ya Karena tanpa gula ya Kemudian tanpa tambahan pengalih dan sebagainya Terus rendah lemak ya Kemudian praktis juga bentuknya ya mas Karena dalam sasat ya Lebih higienis dan praktis dibawa kemana-mana Oke jadi ini susu skim ini penting banget ya Selain dia udah lengkap Tapi ada kandungannya yang memang tidak ada di susu yang lain Jadi itu adalah kolostrum ya dokter ya Jadi kalau babu sekalian di rumah udah sering minum susu Bertanya mungkin saya masih perlu minum susu ini nggak Jawabannya adalah perlu Karena susu yang di rumah mungkin belum mengandung kolostrum Yang penting banget sebagai tadi dokter bilang Tentaranya ya untuk melawan dari infeksi termasuk juga COVID-19 Kemudian juga ada omega-3 nya bagus Kemudian yang penting juga ini ya Bagus juga buat jaga berat badan Supaya berat badannya nggak naik karena rendah lemak ya Oke jadi ini dahsyat banget susunya ya Kemudian apa lagi dok Ada lagi nggak yang disarankan untuk dipersiapkan nih Kita kan nggak tahu nih apakah nanti kita divaksin itu Januari kah Apakah Februari kah apakah Maret gitu kita nggak tahu nih kapan Nah kita harus mulai mempersiapkan diri menghadapi vaksinasi heart immunity itu Apalagi nih dok yang perlu kita konsumsi Nah tadi kita kan sudah bicara madu lebah ya Nah di lebah itu juga ada satu sat lagi yang bagus bagi tubuh kita yaitu air liur lebah Oke Namanya propolis pernah dengar mas? Pernah sih tapi apa tuh ya dok ya? Nah propolis ini ya air liur lebah ya Dimana air liur lebah ini banyak mengandung bioflavonoid ya Oke Nah terutama saat terpilih C nya ya Dia bisa ya mencegah untuk supaya perkembang biakan dari virus ya dan bakteri dihambat disini fungsinya Nah makanya sangat bagus propolis bisa disebut sebagai antibiotik alami bagi tubuh kita ya Oke jadi dia dari bahan alam ya dari lebah ya Ternyata kalau orang mungkin banyak tahu lebah itu madunya aja gitu ya Jadi kalau ngomongin lebah wah madu tuh bagus bagi sana Ternyata ada juga namanya propolis ya dok ya Iya betul Nah jadi memang propolis ini saya pernah dengar sih kayaknya agak banyak juga ya macamnya ya variannya ya Nah yang dokter sarankan buat para audiens di rumah ini untuk dikonsumsi itu propolis yang mana nih dok? Oke ya Yang kalau saya sarankan yaitu propolis yang platinum ya mas siap Platinum wah kenapa nih? Ya namanya aja platinum berarti yang best of the best yang terbaik ya Oke Nah kenapa platinum ya Karena komposisinya yang tadi saya bilang adalah terpilih C ya Kemudian kandungan yang lainnya bioflavonoidnya juga cukup banyak ya Kemudian dia air liur lebahnya itu bukan lebah biasa atau sembarangan ya Tapi lebahnya itu lebah dari Brazil Oke Di mana lebah yang diberhasil itu kualitasnya yang cukup paling unggul di dunia ini Sehingga air liur yang diambil itu cukup bagus untuk kesehatan tubuh kita Oke jadi propolis itu ada banyak tapi dokter sarankan yang platinum ya Jadi karena kandungan nutrisinya jauh lebih baik dibandingkan jenis propolis lainnya ya Oke dokter tadi dokter sudah sampaikan tiga produk mungkin masih banyak produk yang lain ya Tapi mungkin minimal kalaupun nggak bisa mengkonsumsi semuanya minimal tiga ini dikonsumsi ya dok Iya betul betul Tiga ini sudah cukup lah Sudah cukup ya Nah mungkin pertanyaannya adalah gimana nih dok konsumsinya nih Jadi gimana minum madunya, gimana minum susunya, apakah susunya boleh pakai air panas atau pakai air dingin boleh, propolisnya itu bagaimana Nah itu mungkin dokter bisa coba sedikit sampaikan kepada audiens kita Oke ya, jadi kalau mau minum madu ya bisa langsung diminum ya mas dengan satu sendok ya Bisa juga madu itu kita minum dengan roti biasanya, roti tawar ya Oke diolesin gitu ya Diolesin ya, sebagai pengganti mentega Iya bisa pakai mentega Nah kalau mentega kan kurang sehat mas Oke Tapi kalau kita pakai madu kan lebih sehat ya Buat yang di rumah nih yang masih pakai mentega, coba pakai madu ya Ya kan lebih rasanya lebih nikmat juga kita kalau roti tawar dengan mentega ya Nah kemudian, nah kemudian madu ini ya Madu ini bisa dikonsumsi siapa aja ya Dari balita, anak-anak sampai dewasa Kalau balita aman ya dok ya, aman ya Boleh, kianyai 5 in 1 ini Kalau balita boleh lah konsumsi ya Cukup 1 kali setengah sendok makan aja ya Balita Kalau anak-anak ya boleh 1 kali 1 sendok Ya dan kalau dewasa boleh 2 sampai 3 kali Dok maaf saya selah dulu nih dok Saya biasanya kalau minum madu yang di rumah Minumnya tuh gak sedikit ini Bisa 2 sendok, 4 sendok, 6 sendok Kok ini dokter saran ini dikit-dikit banget ya Apa beda memang madunya tuh gimana nih? Ya gini Karena kan dalam kandungan madu ini sudah cukup banyak ya kan Jadi mas gak usah terlalu banyak juga ya Kalau terlalu banyak pun juga nanti akan dibuang juga oleh tubuh kita Kelebihan artinya ya Cukup dengan 2 sampai 3 kali ya Sendok makan Itu sudah tercukupi tubuh kita Jadi sebenarnya lebih hemat ya Sebenarnya hemat ya Jadi beda nih madu ke honey 5 in 1 dengan madu di luaran Mungkin kalau masih banyak bertanya ya Kenapa kita madu-kita madu murni ya dok ya Jadi kita minum sedikit aja Sudah memberikan manfaat yang luar biasa ya Jadi jangan banyak-banyak minum ya Jadi jangan samain Jadi gak boros Minumnya banyak Wah setengah bulan habis Padahal sebenarnya mungkin bisa 1 bulan itu baru habis ya dokter ya Bahkan bisa lebih ya Iya ya Jadi nanti diikuti nih saran dari dokter ya Jadi konsumsinya sesuai dengan dosisnya Jangan terlalu banyak Karena memang sudah konsentrat Sudah madu murni Manfaatnya luar biasa Jadi jangan terlalu banyak ya dok ya Sehingga hemat juga untuk konsumsinya Kemudian sebelum masuk ke berikutnya Ini untuk para audiens Kita ada di akhir Ada sesuatu yang berbeda Jangan kemana-mana dulu Karena akan ada yang mau berbagi dengan kita nih Tentang pemakaian produk-produk kelingnya ya Oke dok tadi Kalau sudah madu Terus kemudian kalau susu dok Susu gimana nih minumnya nih Jadi kalau susu Sebaiknya jangan air panas ya mas ya Saya bikin susu pakai air panas dok Nah susu ke si kolostrum ini unik mas Jadi sebaiknya jangan air panas Kenapa? Kalau mas pakai air panas Nanti vitamin-vitamin di dalamnya cepat rusak Oke Jadi kalau mau air yang hangat Air dingin? Atau gimana? Oh bukan juga Jadi gak perlu air panas Air biasa aja Atau air cukup hangat aja Cukup diseduh ya Kemudian diminum Ya Gitu aja Jadi Gak boleh pakai air panas Tapi juga jangan pakai air dingin gitu ya Airnya mungkin Apa bilang ya? Hangat-hangat Kuku lah Hangat-hangat kuku ya Untuk dosisnya gimana dok? Kalau dosisnya untuk balita Bisa diketikan 1 per 4 saset lah Oh iya ini karena ini saset ya Saset bentuknya ya Karena praktis sisa dibawah kemana-mana mas Kalau traveling oke ini Iya bener-bener Daripada mas pakai yang kalengan Kalengan kadang suka gini dok Kalau kita buka di awal Mungkin setengah bulan Bawahnya mungkin ada yang menggumpal dan sebagainya ya Iya Oke kalau saset kan sekali ini kan bampang mas Oh iya Jadi gimana dok? Untuk balita boleh gak? Balita boleh Oh boleh Ya tadi saya bilang untuk cukup 1 kali 1 per 4 saset aja ya Kalau untuk anak-anak ya setengah sampai 1 saset per hari Kalau dewasa bahkan bisa 2-3 kali ya Kalau orang tua malah saya sarankan 5 kali mas 5 kali ya Untuk lansia itu Oke jadi lansia untuk mempersiapkan ini ya Heart immunity ini kalau bisa konsumsinya agak sedikit lebih banyak ya Iya untuk lansia Dibandingkan dengan dewasa ya Oke Nah yang terakhir dok propolis gimana nih? Konsumsinya gimana nih? Nah kalau propolis platinum Sama halnya untuk balita ya Itu boleh diberikan 1 kali 2-3 tetes lah ya Propolis Bisa dicampur dengan air susu juga propolis Jadi biasanya kalau balita atau anak-anak kan rasanya propolis mungkin Enak sangat enak Enak iya tapi kan mungkin agak cukup pedas sedikit ya Ya agak sedikit pedas ya Nah disitu kadang diakalinya dengan dicampurkan air susu Oke Akan lebih efektif Dan anak biasanya enggak apa Enggak trauma gitu ya Biasanya karena kalau sesuatu yang dia rasa enggak enak di lidah Pasti dia akan menolak kembali Oke Ya tapi kalau dicampur dengan air susu atau apa Dia akan tetap Susunya maksudnya susu skim nih? Boleh susu skim atau susu yang lainnya Boleh campur ya Atau dengan air putih pun juga enggak masalah ya Oke Kemudian kalau anak-anak bisa dikatakan 2 kali 2-3 tetes bahkan 5 tetes enggak masalah ya Anak-anak Dan kalau dewasa ya bisa 3-5 kali ya Bisa sampai 5-10 kali tetes per hari boleh Oke Nah jadi ada 3 produk ya dok Ini juga mungkin saya pun sendiri bertanya ya Dok aduh kalau saya dikasih 3 produk ini Kayaknya agak susah kalau minumnya beda-beda tuh dekatnya dokter bilang ya Kalau saya mau langsung minum aja sekalian barengan semua Boleh enggak tuh dok? Kalau mas mau minum barengan semua Ya saya minum madunya saya campur ke susunya Terus propolisnya saya tetesin ke susunya dok Nah jadi satu minum semuanya itu boleh enggak? Sebenarnya boleh-boleh aja sih mas ya Tapi kan mungkin kalau dicampur rasanya aja kurang nikmat Kalau propolis dicampur di madu susu Mendingan salah satu aja Kalau mau susu mau pakai madu is oke Atau mau susu pakai propolis aja oke Oke jadi sebenarnya enggak masalah ya dok ya Enggak masalah Mau campur langsung Mau salah dua saja Enggak tiga-tiganya juga boleh Jadi nanti kan suka kadang aduh sukanya repot banget nih Harus minum pagi siang Nah semua itu bisa dipermudah Bapak-bapak sekalian ya Nah jadi konsumsi langsung aja sekaligus ya Pakai susunya, pakai madunya ya Mungkin tetesin propolisnya ya Jadi tiga produk ini yang harus dikonsumsi ya dok ya Untuk mempersiapkan diri menghadapi herd immunity Karena sebentar lagi ya kan Mau enggak mau kita akan divaksin Betul ya dok ya Betul Bisa enggak sih kita bilang Saya enggak mau divaksin Boleh gitu enggak dok Saya tidak tahu dari anjuran pemerintah sekarang ya Memang pemerintah akan nantinya ya Mewajibkan untuk divaksinasi ya Karena tahu sendiri ya Covid-19 ini kan penyakit yang baru ya Dan Mas sudah lihat angka kematiannya juga cukup tinggi ya Di beberapa negara termasuk di Indonesia Makanya itu untuk menghindari angka mortality Angka morbidity ya Yang cukup tinggi ini ya Satu-satunya jalan yaitu vaksinasi secara massal Supaya yang tadi bilang Supaya herd immunity tercapai disini Jadi Mau enggak mau kita pasti akan divaksin Dan ingat vaksin itu kita akan diberikan nih Kuman itu Baik yang dilemahkan untuk menimatikan ya Dan itu akan kembali lagi Kita sudah siap belum nih Imunitas kita sudah bagus belum Untuk menghadapi vaksin ini Nah salah satu cara untuk menjaga imunitas kita adalah dengan Selain tadi olahraga Istirahat juga harus mengkonsumsi produk-produk dari nutrisi ya dok ya Iya betul Oke nah Jadi ini luar biasa kita sudah bahas hari ini Nanti mungkin kalau sudah ada pertanyaan kita akan bahas ya dok ya Tapi mungkin sebelum masuk ke pertanyaan kita akan berbicara dulu nih Ya kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan seseorang yang jauh disana Ya Ini sosok beliau ini akan mau cerita dok nih Jadi dia cerita pengalamannya pakai produk Oke kita sapa langsung ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Jabar Oke Mbak Rahmi apa kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Saya dengan dokter Sugiyarto ya sebelah saya Terima kasih ya Pak Rahmi Oke nanti Mbak Rahmi boleh tanya-tanya sama dokter juga Tapi mungkin sebelum bertanya saya duluan yang tanya gitu ya Nah Mbak Rahmi ini apa nih yang apa yang mau diceritakan Kenapa mencoba produk Keling gitu Coba boleh ceritakan boleh share kepada kita semua silahkan Sebelumnya terima kasih untuk manajemen Keling Yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk berbagi testimoni untuk Yang sudah saya raksakan menggunakan produk-produk Keling Nah disini yang ingin saya bagikan adalah pengalaman saya ketika menggunakan produk Propolis Platinum Nah ini pengalamannya lumayan unik Karena terjadinya satu tahun yang lalu sekitar November dan juga Desember Pada bulan November dan Desember itu saya Sering banget yang namanya keluar daerah dan bulan Desember itu bahkan ada ke luar negeri Nah di bulan Desember baliknya dari luar daerah dan luar negeri itu tiba-tiba saya ada drop Nah dropnya itu pun saya nggak tahu Entah karena memang daya tahan tubuh yang lagi kurang bagus atau karena virus itu kurang tahu Dan waktu itu juga belum ada gembar-gembar COVID Jadinya karena saya takut juga ada apa-apa atau lebih buruk lagi yang terjadi nantinya Saya disarankan untuk konsumsi produk Propolis Platinum Nah disitu orang rata-rata konsumsi dosisnya 3-4 tetes ya Tapi waktu itu saking khawatir dan nggak mau sampai kondisi makin buruk karena gejalanya itu susah nafas Terus batuknya berdahak dan bahkan batuknya itu berhari-hari gitu Nah saya konsumsi Propolis Platinum itu 5-6 tetes sehari gitu Bahkan itu 2 kali paginya 5-6 tetes Kadang siang dan juga ada juga penah malam Nah hingga akhirnya disarankan juga untuk ditambahkan dengan yang namanya sauda PCO Jadi saya konsumsi 2 yaitu Propolis dan juga sauda PCO Nah sauda PCO-nya ini dosisnya itu 3x3 sehari Karena nggak mau yang namanya parah dan juga nggak mau menularkan keluarga Karena kalau keluarga di rumah udah tertular itu makin repot pastinya Nah alhamdulillah setelah konsumsi selama 5 hari 2 produk ini terutama yang Propolis Platinum yang mulanya saya nafasnya itu susah banget Kayak sesak nafas padahal saya nggak punya riwayat sesak nafas Itu sudah mulai nafasnya ringan dan juga lancar Dan alhamdulillah setelah 1 minggu bahkan sekitar 10 harian Saya sudah bisa keluar menghadiri meeting bersama grup dan lain sebagainya Itulah sebabnya bersyukur sekali yang namanya disarankan konsumsi Propolis dan juga sauda PCO ini Ya memang agak khawatir karena waktu itu belum ada isu-isu COVID Karena COVID kan dikira masuk Indonesia bulan Maret Sedangkan ini sekitar Desember Terus itu mulai nggak enak badan Nggak enaknya konsumsi ini Dan sekarang alhamdulillah nggak pernah kambuh lagi Gitu Pak Jabar, Pak Dokter Alhamdulillah Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Rahmi kita ya Oke nih Kak Rahmi mumpung ada dokter Sugi Saya mau tanya nih ya Dok, tadi kalau dari ceritanya Kak Rahmi kan dia kayak agak radang, agak sesek Nah itu biasanya mungkin kenapa tuh? Apakah terinfeksi kah? Karena Kak Rahmi bilang dia nggak punya riwayat asma gitu ya dok ya Nah ini kita celah dulu nih kenapa biasanya itu dok? Jadi kalau Mbak Rahmi ya mengalami gejala nggak enak tenggorokan ya sampai nafasnya sesak Itu karena ada suatu infeksi yang masuk ke dalam tubuh ya Mbak Rahmi Ya salah satunya bisa disebabkan oleh bakteri atau virus ya yang masuk melalui saluran nafas terutama Nah sehingga pernafasan kita akan mengalami namanya produksi lendir yang berlebihan ya Nah sehingga tubuh bengkak, meradang atau terjadi inflamasi Ya peradangan inflamasi itu yang membuat sehingga paru-paru susah untuk nafas, sesak ya Menyempit saluran nafas itu Mas Jadi kemungkinan ada infeksi tapi kita nggak tahu ya karena mungkin Kak Rahmi juga Covid tuh belum ada info-info nya gitu ya Tapi kita nggak tahu lah ya walau waklam ya tapi mungkin infeksi yang lain ya Tapi Alhamdulillah tadi Kak Rahmi bilang dia minumnya agak banyak tuh dok Ya 2x6 mungkin ya Nah itu gimana dok? Aman aja kah atau gimana tuh? Yang ini, propolis nggak masalah? Masih aman ya? Saya kan bilang 5-10 kali pun nggak masalah Oh masih oke berarti Ya aman Oke jadi aman sudah Nah tapi mungkin perlu konsumsi lanjutan lagi kan sudah membaik nih ya Sampai sekarang sampai sehat Apakah Kak Rahmi perlu minum lagi propolisnya atau hentikan nih gimana? Kalau untuk maintainan boleh tetap dilanjut ya Mbak Rahmi ya Ya cukup sehari 3x tetes sehari nggak masalah Supaya badan Mbak Rahmi tetap terjaga selama pandemi Covid-19 ini Oke jadi itu ya itu pandangan dari dokter Mungkin ada infeksi saat dikasih propolis karena ada manfaatnya sebagai anti infeksi alami Memberikan manfaat yang luar biasa ya Oke Kak Rahmi Jangan lupa tetap konsumsi ya Kalau bisa tambahin tadi dokter sudah sampaikan Minum susunya juga Sama minum madunya juga ya Madunya Oke jadi semoga tetap sehat Salam untuk keluarga Ya mudah-mudahan sehat terus Jauh dari Covid-19 ya Terima kasih ya Assalamualaikum Wr. Wb Oke Jadi kita sudah bahas tadi ya produk-produknya dokter Sudah dengerin Ternyata memang banyak nih Selain Kak Rahmi mungkin di luaran banyak sekali yang Sudah merasakan manfaat dari produk-produk ini Mungkin belum sempat ada waktu untuk Ada kesempatan untuk menceritakannya Nah tapi ini sudah banyak masuk pertanyaan nih Ya pertanyaannya sudah banyak yang masuk nih di kolom chat kita Akan dipilih beberapa nih sama tim Ya sama tim kita Tim-tim yang luar biasa ya di belakang kita ini ya Meskipun tidak terlihat tapi luar biasa Berikan tepuk tangan dulu untuk tim kita dong Sudah dipilih dok Nanti kita akan tampilkan nih Oke pertanyaan pertama dokter nanti bisa jelaskan ya Dan jawabannya Silahkan Oke dari Ibu Mila Osmar B Luar biasa namanya ya Dok saya tiap pagi dalam keadaan perut kosong Minum madu Dicampur jeruk nipis Oke madu nih ke hadifat iman dicampur sama jeruk nipis Apakah kedua bahan tersebut Dikonsumsi dalam jangka waktu panjang Tidak berefek samping Nah itu bukan pertanyaan dok silahkan Oke Ya buat Ibu Mila Osmar B ya Ini mungkin dari luar daerah ya Mas Cebar ya Dari timur lah ya Timur ya mungkin ya Indonesia timur ya Apa kabar Ibu Ya oke Terima kasih pertanyaannya ya Ya kalau madu dicampur dengan jeruk nipis dalam keadaan perut kosong ya Saya rasa is oke gak masalah ya Karena madu itu kan tadi yang saya bilang kan memang bagus untuk energi ya Dia bisa membantu kalau yang perut kosong supaya tetap lambung tetap Supaya menjaga asam lambung terlalu tinggi juga ya Jeruk nipis pun juga walaupun asam tapi sebenarnya tidak membantu untuk pencernaan juga disitu jeruknya Nah untuk jangka panjang itu saya rasa tidak ada efek sampingnya Tahkan untuk jangka panjang itu bagus untuk kesehatan tubuh Ibu Mila ya Terutama untuk daya tahan tubuh staminanya ya Supaya tetap terjaga sepanjang waktu Ibu Oke jadi sebenarnya boleh aja ya Boleh ya gak ada masalah Emang kadang suka orang Oh kalau sama jeruk nih kayak boleh gak sih rusak gak sih Nah itu mungkin ya tapi sudah dijauh sama dokter Jadi boleh ya untuk Ibu Mila ya Oke sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya Saya mau sampaikan dulu nih Kepada beberapa audiens kita yang sudah melakukan transaksi ya Luar biasa sekali Ada tiga orang itu pertama adalah Zuryatun Toibah Kemudian Karlin Alato Mesir Dan juga Tien Owner Toko Kinawa Ini kepada tiga orang ini sudah melakukan transaksi Berikan tepuk tangan yang luar biasa dong Yang semangat lagi Dan mereka bertiga langsung dapat hadiah Ayu Verda isi 60 Nah ini jangan disiasiakan kesempatannya Yuk yang lainnya yang sudah transaksi Jangan lupa kirimkan IDEC-nya ke kolam chat dari Keling Indonesia Official Jangan lupa ya Jadi harus dikirimkan IDEC-nya Jadi habis transaksi jangan lupa kirimkan Kita tunggu sampai jam 3 sore Karena kalau lewat dari jam 3 sore Bapak Ibu Sian tetap dapat harga spesial Tapi gak dapat Ayu Verda isi 60-nya Jadi harus dikirimkan transaksinya ya Oke dokter kita lanjut lagi nih Ada pertanyaan lagi? Nah coba kita lihat lagi dok ya Ini yang masuk pertanyaan seribu ya Oh ada seribu ya kurang lebih ya Seribu empat ratus ya Tapi kita pilih yang menarik-menarik Ada yang lucu-lucu gak pertanyaan ya? Boleh-boleh ya Oke dok nih Dokter nanya Cucu saya baru satu tahun Kemarin perjalanan jauh Tanggerang, Depok, Cilacap, Jogja, Cilacap, Tanggerang Balik lagi ke Tanggerang maksudnya Alhamdulillah saya bingung nih Ternyata balik lagi ke Tanggerang Rumahnya Tanggerang ya Alhamdulillah sehat nih Nah Waktu di Cilacap Saya beri kekits Nah waktu Makan kekits Tau kami minum ke Soda Visio Terus minta Dimakan tuh Soda Visio-nya Kayak makan permen Maksudnya banyak mungkin ya Atau gimana? Mungkin dimut-mut ya Nah pertanyaannya dok Boleh gak sih anak satu tahun Konsumsi kekit sama Soda Visio? Oke Silahkan dokter Ya oke Sebaiknya sih Jangan bersamaan Ya Yang bagus Untuk anak usia satu tahun Hanya kekits Kekits ya Oke Tapi kalau memang Sudah telanjur Namanya anak kecil kan Itu lihat ke Soda Visio Kayak permen jeli ya mas ya Nah apalagi memang kenyal-kenyal ya Dia makan Pecah biasanya Nah pecah Biasanya pecahan tuh Mungkin gak sampai ketelan semua Tapi pecah di mulut aja Nah kalau udah pecah Rasanya kan memang Anak kecil Biasanya gak mungkin Ditelan semua Pasti dikeluarin Saya rasa kalau Kejadian ini untuk sekali Gak masalah sih Ya gitu Tapi kalau jangan Berulang-ulang kali aja Gitu Ya Karena kalau kekits sendiri Memang dikhususkan Untuk anak-anak Nah kalau ke Soda Visio Sebaiknya Ya diberikan Pada orang Di atas Balita lah Oke Oke jadi Sebenarnya kalau ditanya Aman sih Aman-aman aja dok ya Tapi memang Tidak untuk Peruntukannya gitu dok ya Jadi Memang kekits ya Lebih buat anak-anaknya Soda Visio ya Memang buat dewasa Betul sih ya Memang kan dibilang itu Orang tuanya lagi minum Soda Visio Nah Anaknya memang sudah dikasih kekits Tapi Minta gitu ya Jadi sebenarnya Anak kecil pasti ingin Mau aja ya Orang tua makan apa Oke Anaknya ingin Nyucipin apa Itu sifat anak-anak Tapi karena ini herbal Ya aman saja Tapi memang Peruntukannya tidak sesuai Itu saja dok ya Oke Ada lagi Teams Oke nanti Dari tiga ini akan dipilih ya Yang mana yang terbaik Nanti akan dapatkan hadiah Spesial dari Keling Indonesia ya Oke Yang ketiga adalah Dari Bapak Surya Alfie Brebes hadir Kita salam dong Halo Brebes 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 nih banyak yang nonton ya Nah dok Untuk yang ginjal Bengkak Oke ginjalnya Bengkak nih dok ya Tepat gak sih dok Kalau asupan imun Pakai Omega Squa Ayurin Klorofil Nah apa lebih baik Langsung ke dokter lagi Sesuai resep dokter dok Oke Boleh dijawab dok Oke Jadi untuk Bapak Surya Alfie ya Yang Brebes ya Masalah kasus Ginjal Bengkak Mas ya Nah ginjal ini kan Banyak kasusnya Ginjal Bengkaknya Dimana dulu Ya Kita harus lihat Karena ginjal itu kan Kita ada dua Kanan dan kiri Nah apakah yang Bengkak ini Hanya salah satu Apakah kedua-duanya Bengkak Dan apakah Kalau bengkaknya Sudah memasuki Stadium berapa Karena kalau ginjal Bengkak itu Ada tahapan Stadiumnya juga Ya Ada stadium 1 Sampai stadium 5 Atau terminal nanti Ya 1, 2, 3, 4, 5 Ya Kemudian Nah stadium-stadium ini Kan juga berbeda Ya Ada yang mungkin Masih bisa Ya Konsumsi Yang tadi Mas Surya bilang Omega Yurin Klorofil Mungkin masih Stadium ringan Masih boleh Ya Kalau saran saya Tetapi Kalau memang Ginjal bengkaknya Sudah memasuki Stadiumnya Di atas 2, 3 Yang cukup berat Ya Kalau saran saya Hanya Ayurin Masih boleh Kemudian Kemudian Klorofil Sedikit aja Kalau omega Saya rasa Ya Gak usah terlalu sering Ya Atau kalau bisa Hindari lah Yang minyak-minyak dulu Karena Omega Base-nya memang Minyak ya Nah Ginjal kita Kalau dia Sesuatu yang kita Makan Atau konsumsi Base minyak Itu akan Memperberat Kerja ginjal kita Oke Termasuk kita Makan gorengan Lemak Ya Itu ginjal Kerjanya lebih berat Ya Pasti Dibandingkan Base-nya air Mas Oke Kalau klorofil Kan base-nya air Ya Kalau Ayurin juga Dengan air ya Diaranya Rempah-rempah Itu gak masalah Nah memang Ayurin membantu juga Meringankan kerja ginjal It's okay Saya setuju Ya Oke Jadi kembali lagi Lihat Kondisinya dok ya Kondisi Jadi Harus diperiksa dulu Ginjal bengkaknya itu Sudah di Stadium berapa Apakah masih ringan Atau sudah berat Sudah terminal ya dok ya Ya Otomatis Supaya Penanganannya itu tepat Apakah Hanya produk keling saja Atau produk keling dengan Tindakan medis ya dok ya Seperti itu ya Jadi memang Sekali lagi Kembali lagi Semua itu harus tetap Diperiksakan terlebih dahulu ya dok ya Agar kita bisa memberikan Dokter juga bisa memberikan Terapi yang terbaik Oke Tapi kalau memang masih ringan Ini sangat boleh ya Tetap boleh untuk dikonsumsi ya dok ya Oke Ada lagi Tim Oh masih ada lagi Waduh Seribu pertanyaan Beneran masuk ini dok nih Iya Sampai sore Sampai sore ya Kita pilih empat aja ya Empat pertanyaan terbaik ya Oke Dari Bapak Budi Haye Dok Kalau yang punya penyakit Diabet Dia diabetes ya Nah ini juga sering banyak Yang nanya nih dok nih Apa boleh Minum madu Kehani 521 dari keling Kalau boleh Berapa takarannya Nah coba dok Silahkan dok Oke ya Oke ya Apa kabar Pak Budi Ya Apabila pun derita Diabet Atau kencing manis ya Mau konsumsi Kehani 521 kalau saya rasa Boleh ya Karena kehani 521 ini kan Nasi ya Nasi ya Karbohidrat ya Terus mie Pihun Kuityo Dan roti pastinya Tepung-tepungan juga Dia harus kurangi Ya karena itu Yang bisa meningkatkan Kadar gula darahnya Pasien kencing manis Atau diabetes Gitu Oke jadi sebenarnya Aman ya dikonsumsi Cuma memang Kita harus lihat Asupan yang lain Nah kadang orang Suka lupa Dia sudah membatasi gula dok Tapi mungkin tadi Makannya mungkin Masih nasi putih Tepungnya banyak Gorengan Mie dan sebagainya Sehingga Dia gak sadar Kalau gulanya naik lagi gitu ya Nah itu banyak Saat lagi minum kehani Bilang waduh gula saya naik Nah memang harus tetap Dibatasi juga dok Kayak yang lain ya Karena memang Madu Apalagi kalau yang murni Itu bagus Tapi kalau dia Makannya masih berantakan Juga gak bagus ya dok ya Iya betul Jadi buat Pak Budi Sebenarnya sangat boleh Sangat disarankan Apalagi untuk menggantikan Madu Gula-gula kita ya Nah itu bagus sekali Dengan madu ya Jadi boleh sekali konsumsi Dan tadi dosisnya Sudah dokter sampaikan ya Kepada Pak Budi ya Oke Kemudian Untuk nih Tadi dari 4 titan Kita akan dipilih Sama tim kita Mana yang terbaik Itu akan dapat hadiah Dan akan diumumkan Di FB Keling Indonesia Official Nanti malam Jadi stay tune ya Sampai nanti malam ya Nantinya tadi sudah merasa Kirim-kirim pertanyaan Nanti akan dipilih Yang terbaik ya Oke Dok Ini sudah hampir di akhir nih ya Jadi kita sudah jelasin Tentang heart immunity Mudah-mudian audiens di rumah itu Sedikit lebih paham Apa sih heart immunity Kenapa sih pemerintah Fokus banget ke heart immunity Ternyata berhubungannya Dengan vaksin juga ya Sudah paham juga Tentang vaksin itu apa Bagaimana persiapan kita Menghadapi vaksin itu Nah dokter sudah sampaikan Mungkin sedikit Penutup dari dokter Untuk para audiens kita Untuk mempersiapkan diri Menghadapi heart immunity Dan vaksinasi ini Silahkan dok Apa kabar para audiens ya Paling pesan saya ya Untuk para permisa Masyarakat di seluruh Indonesia Ya pada masa pandemi Covid-19 ini ya Supaya kita tetap Menjaga diri Tetap di rumah Bersama keluarga ya Jaga jarak Pakai masker Cuci tangan ya Dan jangan menyentuh Benda-benda yang tidak jelas ya Kemudian Jaga kesehatan Anda Dari sekarang juga ya Yang seperti tadi Saya jelaskan Bagaimana Meningkatkan daya Tahan tubuh Anda ya Dari Anda berolahraga Konsumsi suplemen Makan sayur buah ya Kalau lelah Stress ya Kualitas tidur yang baik ya Dan jangan lupa Konsumsi suplemen Yang tadi saya sudah Jelaskan juga ya Oke Paling itu pesan saya Stay at home Keep health with your family Ya Itu aja Bye-bye Terima kasih Dr. Sugiharto Berikan tepuk tangan Dr. Sugiharto kita Oke Dokter terima kasih Karena telah berbagi Pengalamannya Pengetahuannya Kepada kita semua Sehingga mudah-mudahan Para audiens itu Akan lebih paham lagi Lebih tahu nih Apa yang harus dipersiapkan Untuk menghadapi Heart immunity Dan vaksinasi ini Karena ingat Kita gak bisa nolak Ini akan kita alui Kita akan alami Kita harus mempersiapkan diri Mulai dari sekarang Sebelum terlambat Dan juga kepada Kakak Baik Rahmi Ya terima kasih Sudah sharing sama kita Pengalamannya Mudah-mudahan akan Menginspirasi Orang-orang lain Di luar sana Yang mungkin memiliki Masalah yang sama Mungkin Hari ini kok gak tahu Kenapa tenggorokannya Gatel gitu Sesek nafas Ada propolis di rumah Langsung konsumsi Karena memang sudah Memberikan manfaat yang luar biasa Oke dokter Terima kasih Jangan lupa Promonya Ditunggu sampai jam 3 Kirimkan Ideknya Ideknya kirimin Supaya dapat hadiah Ya Segera Segera kirimkan Karena sebentar Sudah mau jam 3 Dokter ya Mudah-mudahan Belanjanya di kinet Jangan lupa di kinet Jangan di stokis Jangan di stokis Ya di kinet Jadi ada dapat Idek Langsung kirimkan Supaya dapat hadiah Oke Saya tutup Terima kasih dokter Wabillahi topik Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh